Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh sepasang pasutri gila kepada para bocil-bocil Film ini sendiri berjudul Boy Behind the Door yang baru saja dirilis pada tahun 2020 lalu mengisahkan tentang maraknya kehilangan bocah di sebuah wilayah terpencil di daerah Amerika sana Akankah para psikopat tersebut berhasil ditangkap polisi? Oke kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya Film akan berfokus kepada dua orang bocil bernama Bobby dan juga Kevin mereka adalah dua orang sahabat sejati yang bisa terbilang tidak bisa dipisahkan ya karena sudah berteman sejak sangat masih kecil lalu di hari itu ketika pulang sekolah mereka yang sedang asik bermain baseball tanpa sengaja Bobby malah melempar jauh bola tersebut ke arah hutan sehingga mau tidak mau Kevin harus pergi mengambilnya tapi di beberapa menit kemudian setelah ditunggu-tunggu-tunggu-tunggu Bobby yang khawatir karena Kevin tidak juga kembali dia pun langsung menyusulnya namun begitu sampai disana alangkah paniknya Bobby karena dia tidak melihat Kevin ada di tempat tersebut melainkan hanya menemukan bola yang tadi dia lempar lalu begitu Bobby hendak berkeliling mencari Kevin tiba-tiba singkat cerita setelah kembali sadar Bobby kini sudah diculik di dalam bagasi mobil disitu dia langsung berusaha sekuat tenaga agar bisa keluar dari dalam bagasi setelah berjuang cukup keras akhirnya Bobby pun berhasil keluar dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu tapi begitu akan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba saja dia mendengar suara teriakan si Kevin yang berasal dari dalam rumah si penculik mendengar suara barusan Bobby yang awalnya akan pergi akhirnya dia mulai memberanikan diri dengan masuk ke dalam rumah demi menyelamatkan si sahabat baiknya setelah berhasil masuk Bobby kemudian berkeliling ke sekitaran ruangan dan tanpa sengaja melihat keberadaan si penculik di ruang tamu dan sosok si penculik tersebut adalah seorang pria bernama Chris yang memiliki seorang istri bernama Bella yang dimana mereka adalah dua orang psikopat atau pembunuh berantai yang suka menculik para bocil-bocil untuk disiksa bahkan dijual organ tubuhnya sehingga secara perlahan-lahan Bobby langsung cepat-cepat pergi dan Bobby meninggalkan ruangan untuk lanjut mencari Kevin setelah berkeliling menuju ke lantai atas Bobby mendengar suara tangisan Kevin dan begitu Bobby akan memeriksa saluran ventilasi tersebut tanpa sengaja dia malah menjatuhkan barang sehingga Chris yang ada di lantai bawah pun kemudian datang memeriksanya ke lantai atas untungnya begitu Chris datang memeriksa Bobby sudah lebih dulu bersembunyi namun saat keluar dari tempat persembunyiannya sayangnya Chris malah mengetahui keberadaan Bobby dia yang tidak ingin kembali ditangkap lalu menyerang Chris sehingga disana sempat terjadi aksi kejar-kejaran Bobby kemudian mengambil sebilah pisau namun tanpa sengaja dia malah menusuk pisau tersebut ke arah Chris hal ini membuat psikopat itu setewa seketika meskipun awalnya panik karena baru pertama kali membunuh Bobby kemudian memilih untuk lanjut mencari sahabatnya sehingga pada akhirnya dia pun berhasil menemukan ruangan tempat Kevin disekap namun karena ruangan itu dikunci sayangnya Bobby harus kembali menemukan kunci ruangan tersebut dia lalu memberanikan diri menggeledah baju Chris untuk mengecek apakah disaku bajunya terdapat sebuah kunci setelah di cek Bobby yang berhasil menemukan kunci disaku baju Chris sayangnya kunci tersebut bukanlah kunci ruangan Kevin sehingga dengan terpaksa dia harus kembali mencari kunci dengan menggeledah seluruh ruangan setelah sekian lama berkeliling Bobby yang belum berhasil menemukan kunci alhasil hanya berhasil menemukan kunci mobil saja disitu dia berencana akan menggunakan mobil tersebut pergi mencari pertolongan tapi begitu dia mengenderai mobil tersebut karena dia masih kecil dan tidak bisa menyetir malah membuat mobil hampir mengalami kecelakaan sehingga dengan terpaksa dia kembali masuk ke dalam rumah untuk lanjut mencari kunci ruangan tempat Kevin disekap ketika Bobby lanjut berkeliling tanpa sengaja dia menemukan sebuah kotak yang terdapat baju-baju anak kecil dan baju tersebut tidak lain adalah baju milik para korban yang sudah diculik oleh Pak Sutri Gila tersebut selain menemukan baju disana juga Bobby berhasil menemukan sebuah telepon dan menggunakan telepon itu untuk menghubungi polisi meskipun panggilan telepon berhasil tersambung Bobby yang tidak tahu alamat rumah Chris meminta polisi agar mereka bisa melacaknya namun hal tersebut bersamaan dengan kedatangan Bella yang dari siang pergi ke kota tiba-tiba pulang sehingga Bobby yang panik langsung mengakhiri panggilan telepon sekaligus menyembunyikan serta membersihkan mayat Chris agar tidak ketahuan Bella sesampainya di dalam Bella mendengar suara langkah kaki sehingga dia yang penasaran langsung mengeceknya begitu Bella datang untungnya Bobby sudah lebih dulu bersembunyi di bawah kolong kasur lalu disitu Bobby tanpa sengaja melihat Bella sedang membuka sebuah berangkas akhirnya setelah Bella pergi Bobby yang sudah sedari awal menghafal kode dari berangkas tersebut langsung membukanya dan di dalam berangkas itu Bobby menemukan sebuah amplop yang di dalamnya ada sebuah foto penyiksaan para bocil-bocil yang dilakukan oleh kedua pasangan psikopat ini bahkan Bobby juga menemukan sebuah kunci dan langsung mencobanya dengan membuka ruangan Kevin tapi sayang kunci itu ternyata bukan kunci ruangan Kevin sehingga Bobby yang kesal mencoba membuka paksa ruangan menggunakan pisau karena sempat membuat kegaduhan lagi-lagi Bella pun datang lalu tidak lama kemudian setelah Bobby keluar dari kolong kasur sayangnya Bella malah mengetahui keberadaannya sehingga dia yang panik dengan cepat langsung mengunci diri di dalam kamar mandi begitu pintu akan berhasil di jebol tiba-tiba saja terdengar suara sirini polisi yang tidak lain itu adalah polisi yang tadi dihubungi oleh Bobby karena Bobby masih ada di dalam kamar mandi Bella sengaja menaruh kursi di depan pintu agar bocil tersebut tidak bisa keluar sebelum akhirnya dia bergegas menemui si bapak polisi tapi meskipun telah beralibi panjang lebar si bapak polisi bernama Harrison seketika mulai mencurigai Bella karena gerak keriknya yang bisa terbilang aneh guys sehingga bapak Harrison pun meminta Bella agar menunjukkan kartu identitas begitu Bella masuk Harrison yang diam-diam masuk ke dalam rumah tanpa sengaja melihat Bobby yang baru saja turun dari atas tangga dan ketika Harrison sedang berkeliling mencari Bella tiba-tiba dari belakang Bella pun langsung membunuh polisi tersebut menggunakan kampak Bobby yang ketakutan melihat Harrison tewas secara mengenaskan tanpa pikir panjang langsung kabur sementara itu Bella yang masih mencarinya ke basement bawah tanah alangkah kagetnya Bella karena melihat mayat suaminya yang ternyata sudah tewas dibunuh oleh bocil tersebut dan dengan cerdik dari belakang Bobby pun langsung menyerang Bella kemudian lanjut mengikat psikopat itu menggunakan borgol milik si bapak polisi lalu Bobby yang telah berhasil menemukan kunci ruangan Kevin kemudian dia bergegas pergi dari ruangan itu tapi karena salah satu tangan Bella masih memegang senjata disitu dia langsung melancarkan tembakan hal ini membuat salah satu tembakan tersebut sempat mengenai kaki Bobby meskipun kakinya terluka parah Bobby yang ingin segera membebaskan sahabatnya dia terus memaksakan diri dengan berjalan menuju ke ruangan Kevin akhirnya Bobby pun berhasil menyelamatkan sahabatnya namun sayang Kevin sudah dipasang sebuah alat di lehernya mau tidak mau Bobby harus kembali mencari gunting besi untuk memotong alat di leher Kevin karena diketahui alat itu sudah dipasang sebuah sensor dengan akan mengeluarkan listrik jika Kevin keluar dari dalam rumah ketika Bobby kembali ke gudang untuk mengambil gunting besi tiba-tiba saja si Bella ini malah langsung menarik kakinya Bobby yang sempat kesakitan dia lalu membalaskan perlakuan Bella dengan menggunting salah satu jari-jarinya sampai terputus dan tidak lama kemudian setelah keluar dari ruangan Bobby yang sempat kelelahan akibat perkelahian barusan malah berakhir pingsan tidak sadarkan diri Kevin yang melihat sahabat baiknya pingsan dia kemudian memberanikan diri untuk menuruni tangga meskipun lehernya terus-terusan terkena sengatan listrik dan karena keberanian Kevin akhirnya dia berhasil menuju ke arah Bobby dengan bergegas melepaskan kalung di lehernya setelah berhasil melepaskan alat tersebut Kevin lalu bergegas membawa Bobby menuju ke dalam mobil si bapak polisi untuk sembunyi bahkan disana Kevin sempat menghidupkan alat komunikasi untuk meminta bantuan kepada polisi lain sambil memberi tahu tentang si bapak polisi Harrison yang sudah tewas terbunuh namun sebelum polisi datang tiba-tiba saja Bella bisa meloloskan diri dia kemudian datang menyerang mereka untungnya pada saat Bobby akan dibunuh Kevin yang berhasil menemukan alat kejut listrik di dalam mobil dengan cepat langsung menyetrumnya sayangnya meskipun sempat kabur Bella malah kembali bangun dan berhasil membuat mereka sampai terbojok dan ketika Bobby dan Kevin akan dibunuh untungnya ada sebuah tembakan senjata yang langsung mengenai Bella yang membuat psikopat itu pun tewas seketika dan ternyata tembakan barusan berasal dari seorang polisi yang tadi sempat dihubungi oleh Kevin lalu di akhir film setelah para polisi datang ke lokasi TKP mereka lalu mengevakuasi kedua bocil tersebut dengan membawanya menuju ke rumah sakit terdekat tamat ending yang benar-benar diharapkan penonton so itu deh guys sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana nih menurut pendapat kalian semua cukup mengacu adrenalin bukan? seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh